Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan semua Kembali lagi di channel kita Dan kembali lagi bersama tim kantor Hukum Suliano SHMKN dan partner Hari ini kita dalam perjalanan ke Kepanjen Mau kemana ini mas hari ini kita? Ini kita mau ke hotel YNU Castle Bener di daerah Kepanjen sana Agendanya apa mas? Ini hari ini kita mau press, release Terkait ini ya, pembentukan DPC ini ya Peradi RBI Terkait pembentukan DPC Peradi Rumah bersama advokat Di wilayah hukum Kabupaten Malang Oke Ikutin terus kegiatan kita hari ini Kita mau melanjutkan perjalanan dulu Semoga selalu diberkesehatan Tetap semangat Oke rekan-rekan Dan kita sudah sampai di lokasi di hotel Apa ini mas? Hotel YNU Castle Di daerah Kepanjen, Kabupaten Malang Oke Oke Sambil nunggu rekan-rekan yang lain Kita ngopi-ngopi dulu Ngopi santai lah Ikuti terus Ikuti terus kegiatan kami Kegiatan ini sampai selesai Halo rekan-rekan Fatul Karib Channel Akhirnya kabar yang selama ini ditunggu-tunggu Menjadi kenyataan Dan tentunya kabar ini adalah kabar yang paling mengembirakan Bagi para pencari keadilan Khususnya bagi masyarakat Kabupaten Malang Setelah lama dinantikan Akhirnya perhimpunan advokat Indonesia Atau peradi Rumah bersama advokat Yang dikenal RBA Mengembangkan sayapnya di Kabupaten Malang Oh iya rekan-rekan Pembentukan peradi RBA di Kabupaten Malang ini Sebagai bentuk pengembangan Untuk mewadahi seluruh aktivitas beracara Di wilayah Kabupaten Malang Menurut Agustian Anggis Yagian Selaku ketua DPC Peradi RBA Kabupaten Malang Wilayah Kabupaten Malang Yang memiliki 33 percamatan Memiliki potensi Yang diharapkan Dapat memberikan pelayanan hukum Secara maksimal Pada masyarakat Yang menginginkan keadilan Beliau juga berharap Dapat mengibarkan panji-panji peradi Di wilayah pengadilan negeri kepanjen Kabupaten Malang Pada saat yang bersamaan Dr. Yayan Rianto SHMH Selaku mantan ketua DPC Peradi RBA Kota Malang Dan saat ini menjabat Sebagai penasihat DPC Peradi RBA Kabupaten Malang Menambahkan Terbentuknya peradi Di wilayah Kabupaten Malang ini Adalah pengembangan Dari DPC Peradi RBA Di bawah kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan Beliau juga mengatakan Perlu adanya pemekaran Dan pengembangan wilayah Agar advokat-advokat Di Kabupaten Malang Dapat terakomodir Dan berkembang Jadi rekan-rekan Tujuan pembentukan DPC Peradi RBA Di wilayah Kabupaten Malang ini Bukan sebagai bentuk perpecahan Ataupun kompetitor Dari DPC Peradi RBA Yang sudah ada rekan-rekan Melainkan tujuannya Adalah upaya pengembangan Dari Peradi RBA Di bawah kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan Oh iya rekan-rekan Menurut Imam Syafi'i SHMH Selaku ketua pelantikan Rencananya Pelantikan DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang ini Akan digelar Pada hari Sabtu 13 Maret 2021 Mendatang Mohon doanya ya rekan-rekan Agar acara pelantikan nanti Berjalan dengan baik Dan juga lancar Terima kasih Baik rekan-rekan Hari ini saya ini Sama ketua terpilih DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang Bang setelah terbentuknya Apa namanya DPC Peradi di Kabupaten Malang ini Apa harapan untuk ke depannya Harapan untuk ke depannya Organisasi ini harus bermanfaat Pertama untuk Anggota Peradi sendiri Khususnya Yang memang Bagian daripada Peradi RBA Kabupaten Malang Selain bermanfaat Untuk anggota Dia juga harus bermanfaat Untuk masyarakat Nantinya banyak Program-program Yang kami Berikan Pada masyarakat Terutama program Bantuan hukum Untuk masyarakat Karena Kabupaten Malang Sendiri ini Wilayahnya sangat luas Kota Malang Dan Kota Batu Itu berada di lingkup Daripada Kabupaten Malang Kabupaten Malang Itu ada 33 camatan Di sisi lain Hadirnya Peradi Kabupaten Malang Ini Bisa salah satunya Membantu Instrumen pemerintah Dalam hal ini Pemerintahan desa Untuk dalam rangka Melakukan penggunaan Anggaran dana desa Itu sangat penting Jadi agar tidak Penyalah guna Terjadi penyalah gunaan Anggaran Karena Pas dah itu terjadi Otomatis kan larinya Ketindak ke dana korupsi Nah Hadirnya advokat pun Salah satu Satu-satunya adalah Untuk Meminimalisir Terjadinya resiko tersebut Oke Terus bagaimana Terkait ini bang Tanggapan Abang sebagai Ketua DPC Peradi Kabupaten Malang Terkait isu Adanya perpecahan Peradi Itu bagaimana tanggapannya Kalau dikatakan Perpecahan itu Tidak benar Yang ada adalah Ini adalah Pengembangan Karena Kiblat kita Masih sama ya Kita sama-sama Peradi Yang masih dibawa Kepemimpinan Bapak Luhut Pangaribuan Bedanya sana Pengadilan Ketua Di sana Peradi Kota Malang Yang mana dulu Setiap ketua Peradi pasti mengambil Sumpah adalah Mengibarkan Panji-panji Peradi di wilayah Pengadilan Negeri Kota Malang Jamannya Pak Yayan Seperti itu Jamannya pasti seperti itu Nah Ini kan disini Kalau bicara Malang Kabupaten ini Malang ini ada dua Pengadilan Ada pengadilan Kota Malang Dan pengadilan Negeri Kepanjen Belum ada yang mengambil Sumpah untuk Mengibarkan Panji-panji Peradi di wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen Jadi tidak benar Kalau dikatakan Perkocahan Tapi kita mengisi Ruang yang kosong Terima kasih Baik Pak Doktor Ini harapan Pak Doktor Kedepannya setelah Terbentuknya DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang Ini gimana Pak? Jadi harapan Kita ya Pertama untuk Para advokatnya Jadi para advokat Di Kabupaten Malang Ini bisa Terakomodir Yang selama ini Semua kegiatan Terfokus di Kota Akhirnya Sekarang dengan Terkentuk DPC Kabupaten ini Mereka yang ada Di Kabupaten Bisa Ikut Beraktivitas Di DPC Peradi Kabupaten Malang Dan ini bukan Bentuk perpecahan Dari Peradi Pak ya? Bukan Ini adalah pengembangan Jadi DPC Peradi Kabupaten ini Adalah salah satu Pengembangan dari Peradi RBA Secara nasional Karena di Malang ini Ada tiga Pemerintahan Yaitu Kota Malang Kabupaten Malang Sama Batu Jadi kita tidak bisa Menyebut Malang Raya Itu tidak bisa Jadi setiap tiga Pemerintahan ini Idealnya Ada DPC Peradinya Kenapa? Dalam sumpah Ketika kita Di Prantik Oleh Ketua Umum Kita itu Dalam sumpahnya itu Mengutapkan kata-kata Mengembangkan Mengibarkan Panji-panji Peradi RBA Di wilayah Pengadilan Negeri Mana Malang Atau Kabupaten Malang Atau Batu Jadi tidak Pengalaman saya dulu Sumpahnya itu Adalah di Pengadilan Negeri Kota Malang Karena Kita saat itu Masih terbatas Jumlahnya Dan terbatas Apa ya Kegiatannya Jadi masih bisa Bentuk Malang saja Tahun 2015 itu Dan sekarang Tahun 2001 Karena jumlahnya Sudah cukup Juga advokat Di Kabupaten ini Juga banyak Sudah layak lah Dibentukin Oke Terima kasih Pak Pak ini setelah terbentuknya DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang ini Apa harapannya Pak Kedepannya Harapannya agar Supaya Masyarakat Di Kabupaten Malang ini Bisa merasakan Atau Bisa memudahkan Untuk Mencari Keadilan Karena Di Kabupaten ini Berjumlah 33 Kecamatan Maka memang Seharusnya Harus Dibuatlah Perwakilan Atau Pengembangan Peradi RBA Di Malang Kabupaten ini Berarti ini Bentuk Pengembangan Bukan Perpecahan Pak ya Bukan Ini bentuk Pengembangan Dan Kepedulian Dari RBA Peradi RBA Kabupaten Malang Raya Mengembangkan sayap Ke Kabupaten Malang Ke Malang Kabupaten Oke Terima kasih Semoga tetap bersatu Solid Pak ya maaf Setelah Terbentuknya DPC Peradi Di Kabupaten Malang ini Peradi RBA ya RBA Itu Untuk kedepannya gimana Pak Ya Kedepannya Harapan kami Kita memperkuat Memperkuat Apa Integritas Dan Existensi Peradi RBA Untuk di wilayah Hukum Kabupaten Malang Jadi lebih kompak Lebih solid Terutama yang udah muka ini Dengan adanya terbentuk DPC Peradi RBA Kabupaten ini Bisa memadai Rekan-rekan Apa yang ada di Hukum Kabupaten Tetap bersatu Pak ya Bersatu Tetap kompak Kita kembangkan Pengembangan RBA Di wilayah Kabupaten Malang Bang Apa harapannya Setelah DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang Artinya Pelayanan Hukum Lebih maksimal Di Kabupaten Malang Pertama Dengan adanya DPC Teradi RBA Kabupaten Malang Sehingga Tidak ada Malpraktek Lagi Yang dilakukan oleh Advokat Di Kabupaten Malang Semangat Bang Semoga tetap Solid Dan Tetap bersatu Siap Semangat Bang Apa harapannya Setelah terbentuknya DPC Peradi Di wilayah Hukum Kabupaten Malang Untuk ke depannya Saya pribadi Melihat Dengan terbentuknya Peradi RBA Kabupaten Malang Bisa mengakomodir Kawan-kawan Yang ada di Kabupaten Karena selama ini Saya melihat Kawan-kawan Advokat Yang sudah disumpah Itu seolah-olah Menjadi anak tirif Dari Kabupaten Apa Dari kota RBA Kota Nah Dengan terbentuknya Ini Tentu Bisa memfasilitasi Ada kegiatan Kemudian secara Apa namanya Keorganisian Juga mereka bisa Dilibatkan secara Aktif Oke Siap Mudah-mudahan Kompak Bang ya Semangat Oke dong Bang Apa harapannya Setelah terbentuknya DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang Jadi harapan kita Untuk terbentuknya DPC RBA Kabupaten Malang Ini Salah satunya Sebagai wadah Bagi para Advokat Yang belum Kili di Kabupaten Malang Karena sebelumnya Selama ini Kebanyakan Organisasi Advokat itu Bergedukung Hukum Hanya di Kota Malang Jadi sebagai Bagian untuk Melebarkan sayap Juga Di dalam DPC Pradi RBA Oke Ini artinya Bukan Bentuk perpecahan Dari pada DPC RBA itu sendiri Bang ya Bukan Bukan Kalau perpecahan Kita tidak Mengatakan Seperti itu Kita cuma Melebarkan sayap Kita untuk Menjangkau Para rakan-rakan Advokat lainnya Terutama di Wilayah Kabupaten Malang Semangat Bang ya Tetap semangat Apa harapannya Pak Setelah terbentuknya DPC Pradi Di Kabupaten Malang Harapan Dari Adanya DPC Pradi Kabupaten Nanti Terbentuk Atau muncul Setidaknya Akan menjadikan Sebagai Gambaran Untuk masyarakat Khususnya Untuk masyarakat Yang ada Di Kabupaten Malang Bisa Dapat Memberikan Sebuah Gambaran Tentang Adanya Badan Ataupun Organisasi Peradi Dimana Advokat Ini Berada Sehingga Mereka Akan mendapatkan Kepastian Dan Keadilan Tentang Adanya Sebuah Permasalahan Permasalahan Yang muncul Oke Terima kasih Rekan-rekan Semuanya Sudah Mengikuti Kegiatan Kita hari ini Kita hari ini Mau melanjutkan Perjalanan Ke kantor Habis itu Pulang Terima kasih Sudah Mengikuti Channel Ini terus Sampai Selesai Sampai jumpa Jangan lupa Untuk Di Subscribe Like Share Dan Sub indo by broth3rmax